kali ini berhubung gak ada apa ya Gada laung kita mau mancing dulu dan mau masak apa tetap ikan terus di jantungan Arim jangan lupa like, subscribe, comment, kita langsung aja memancing ya wow kita mancing nah guys tadi itu mancing udah beberapa jam aku udah cuma dapetnya dua mau melanjutin mancing dulu bersama ponakan ini namanya rokok ya guys oke kita lanjut mancing, yuk cinggup cinggup you make my dream come true terus aku mau kasih jeruk nipis seperempat jeruk nipis nah kita pencet aja ya kita ratakan sampai benar-benar rata nah kita balik biar sama-sama bau apa ya tau jeruk nipis gitu kan i'll be always by your side sunny day you make my dream come true dan aku mau bikin mangut lele lihat tempatnya nah aku kali ini ditemenin sama ponakanku rokok kita masak bareng-bareng biar sama yang cedis jadi mengenai dan 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 sekarang kita ke dapur untuk membuat mangkuk lele yuk kita ke dapur tetap saksikan terus di channel Pananiyuk jangan lupa like, share, subscribe, dan komen kita masukkan di dapur berhubung tadi pakaiannya kotor jadi aku ganti dan mandi-mandi dulu nah ini di belakang ada orang-orang biasa mengganggu pikiran nah kali ini aku mau perkenalkan bumbu-bumbunya ada garam ada kunyit ada jahe ada ketumbar ada bawang merah ada bawang putih ada daun salam ada serai ada cabai merah dan berhubung udah ada yang ngulekan ini jadi langsung aja kita nanti tuangkan ke dalam masakannya ya guys nah guys nah guys berhubung tadi udah perkenalan bumbu-bumbunya sekarang kita ulang dan kita campur jadi satu ya guys terima kasih 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 nah tunggu sampai panas nah guys berhubung minyaknya sudah matang kita masukkan bumbu yang sudah diulang kita aduk sampai merata sampai 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 nah guys berhubung bumbunya sudah kecoklatan yang gimana gitu kan warnanya jadi kemasan gitu kan coba kemasan nah kita masukin langsung santan santannya kira-kira 250 oh 250 sampai 500 terus gitu kan kita masukin daun salam sama cerai dan laosnya kita aduk terus sampai mendidih dan kita tunggu kita tetap aduk-aduk biar nggak pecah kita masukkan gula pasir satu sendok aja ya guys kita aduk-aduk-aduk berhubung santannya sudah matang kita icu-ici terlebih dahulu ya guys ternyata sudah matang nikmat guys nah guys tadi udah dicip-icipkan sekarang kita masukkan leleinya guys berhubung ini udah matang kita matikan dan kita icu-icip ya nah guys sekarang kita waktunya icu-icip tadi sudah masak dari pagi dan pagi 3 siang sampai sore gitu karena sekarang kita makan dulu untuk buangnya pedasnya nampol banget guys buangnya ini wajib dicoba untuk masakan ini pokoknya setelah kelasiannya barang tabu kita ambil kita cip pakai nasi enak banget guys bener-bener enak guys berhubung ini di sebelahku ada makanan ini bukan makananku ini jadi saya di makan bersama dan orangnya lagi pergi jadi mohon maaf ya kalau orang-orang makan besar gitu ini masih ada tulangnya mohon maaf enak banget guys pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian wajib dicoba masakan ini wajib dimasak soalnya wajib banget kalian masak ini pokoknya hal-hal itu aku sampai sampai penuh di mulut nah ini benar-benar anak-anak saya sekalian pokoknya masih mau coba berhubung ini sedikit aku mau penuh Fana cer terlebih dahulu jangan lupa pantengin seluruh channel Fana Nyayub jangan lupa like subscribe dan komen dan see you video selanjutnya bye